oke dulu saya pernah bikin sebuah video di youtube mungkin sekitar setahun yang laluan terus barusan ada yang komen nih bang kalau misalkan saya pengen nulis atau saya pengen tekstnya itu ada underline bisa gak? pakai fungsi apa? bisa tadi saya udah coba explore juga udah coba searching udah coba cari ternyata bisa tapi untuk menampilkan tekst yang ada underline itu kita gak bisa cara biasa jadi ada requirement atau ada kebutuhan khusus yang perlu kita siapkan dulu disini dia bilang nih yang pertama kita gak bisa pakai terminal yang bawaan kita gak bisa pakai CMD yang ini ini gak bisa jadi kita harus kita butuh emulator atau controller yang mendukung karakter ini nah salah satunya kita bisa pakai ini ada yang namanya kok nemu kok nemu ya nemu ya jadi ini itu dia emulator yang udah support kalau gak salah w chart udah bisa sih wide character udah bisa nah jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba bisa download dulu si konemunya download kemudian ke bawah kita bisa pilih ini ya dua ini ya kita bisa pilih pakai yang portable yang gak perlu install atau kita bisa kita bisa pakai installer yang nempel di laptop kita misal kita pilih installer nah download aja nanti installasinya sama kayak biasa sama kayak aplikasi biasa terus kita buka CMD eh salah kalau nemu nah ini ya yang 64 buka aja nah nanti nah biarnya kayak gini ini sama aja kayak CMD biasa cuman dia ada agak spesial ada tembahan fiturnya nah terus nih contok ini kita cobain ini ini koding si bahasa C nya ya saya udah coba bikin kita bikin dulu project baru deh kita bikin project baru new project C youtube bahasa C ini text underline text underline oke oke nah jadi disini ada penjelasan jadi disini kuncinya itu kalau misalkan kita pengen pakai underline kita harus tambahkan karakter 4 disini di belakangnya kemudian diikuti oleh string yang pengen ditampilkan oke kemudian ini itu kodenya 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 ini kodenya oke kita coba-coba dulu ya coba dulu coba running nanti kita analisa bareng-bareng oke ini kalau misalkan kita pakai kalau misalkan masih pakai komen bawaan ini bawaan itu gak bisa coba kita buka sini ya ini ya kita copy dulu ini kita klik kanan copy kita masuk kita masuk ke konemu cd terus kita pindah ke h disini kita text nah ini running nah sip bisa ya jadi disini dibilang 4 itu dia kode untuk underline ya jadi ini 4 untuk underline 3 untuk italic cuma kalau 3 kayaknya dia gak support disini terus yang kode 35 itu dia untuk magenta coba kalau misalkan kita kasih disini gini aja kita running ulang nah oke bisa ya jadi 4 kalau misalkan teman-teman pengen print underline itu pakai 4 kalau misalkan ada warnanya itu 35 agak ribet juga sih kalau harus nah sip berarti jadi dia bisa dikombinasiin dengan kode-kode yang lain kalau misalkan 5 apa nih coba aja oke 5 gak ada ya berarti 4 sama 3 oke jadi itu untuk solusi untuk Muhammad Hanif ya gimana caranya untuk textnya ada underline semoga bisa membantu semoga bisa menyelesaikan masalah oke see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati